Ya disini kita lagi ngumpulin dulu media tanamnya yang sudah digempurkan barusan oleh rekan-rekan disini ada Tegar dan Arga serta ada Tirta juga disini ya jadi rekan-rekan kita ini masih sekolah di SMK sahabatnya sekolah nih rekan-rekan saya disini masih sekolah tapi kawan-kawan kita ini disini anak-anak ini rajin ya karena mungkin lingkungan dan pergaulannya juga mereka tidak aneh-aneh tidak di jalan jadi langsung dipersembahian di bareng saya disini dan disini selain kita ada cengkeh bibit cengkeh ada bibit durian jadi disini proyeknya untuk menyemai mengopersak bibit durian begitu sahabat jadi simak terus kelanjutannya saya akan langsung shoot video yang untuk menyemai atau bukan menyemai maaf memindahkan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ketemu lagi di channel saya Rudian Putra disini saya dan rekan-rekan sedang melakukan pemindahan tanam apa memperganti atau mengganti media tanam durian yang sebelumnya terbengkalai dan kurang treatment dari polibek kecil ke polibek yang lebih besar karena media tanam disini sebelumnya sudah lama yang belum dipindahkan ya jadi tingkat kesuburannya itu sedikit kurang jadi disini beliau dan rekan-rekan disini langsung mengganti media tanam yang jauh lebih subur dan jauh lebih bagus porosnya atau porositas tanahnya atau medianya agar nanti melakukan penyiraman dari musim kemarau tidak mengendap dan langsung menyerap jadi begitu kira-kira ya sahabat simak terus video ini sambil selesai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih banyak yang sudah mendukung kalau bisa akarnya jangan ke bawah dan rantingnya jadi anak-anak disini diarahkan langsung rajin ya dengan rekan saya ini Bapak Herlin juga disini ada rokok juga, ngerokok-rokok dulu lah jadi medianya digemburkan campur sekam jadi disini bukan sekam bakar tapi sekam yang sudah layak atau sudah lapuk kita langsung digabungkan ya jadi banding-bandingannya ya sekam 2 ember ibaratnya gitu kan tanahnya bisa 5 ember agar porositas tanahnya itu gembur dan tidak padat, tidak berat kan gitu dan tidak mudah kena jamur juga kalau ada sekam gergaji juga tuh bagus itu yang sudah lapuk untuk sebuah media dan ini adalah durian-duriannya yang akan diopersak disini bibit-bibitannya boleh dilihat dan ini ada yang sudah barusan ya jadi dipindahkan dari polibet kecil ke polibet yang lebih besar lagi ukurannya dan ini belum melakukan penyemprotan lagi mungkin sama rekan-rekan nanti setelah ini diopersak melakukan treatment karena ini musim hujan supaya tidak boleh terusak oleh kena jamur gitu kan karena faktor alam ini cuaca lingkungan dan fisiologis itu sangat pengaruh sekali untuk suatu tanaman kita ya jadi ketiga faktor itu alam lingkungan dan cuaca serta faktor eksternal dan internal itu yang akan mempengaruhi bagus tidak bagusnya untuk kelangsungan jangka panjang pada tanaman kita sebenarnya begitu sahabat kalau faktor internalnya biasa ya kita salah melakukan pemupukan terlalu tidak tepat waktu hara dan dosis melakukan pemupukan NPK misalkan seperti itu kalau eksternal biasa diganggu oleh hama jamur, kutu kebul kutu puret dan penyakit-penyakit lainnya itu boleh disebut dengan faktor-faktor eksternal otopsiologis alam, cuaca, lingkungan karena cuaca musim hujan ini identik dengan penyakit biasa virus percak daun ya kutu kebul seperti itu sangat menyukai sekali gangguannya dan rintangan itu ke tanaman durian oke disini ada prietesnya durian musangking dan matahari yang sudah di oversak atau yang belum di oversak jadi begini sahabat rekan-rekan ya kita disini mengopersak tujuannya ke polybag dari kecil polybag besar itu agar ya akarnya ini di tempat ruang itu jauh lebih besar ruang lingkupnya ya jadi akar-akar yang lunak ini mudah-mudah ya menjalarnya mudah beradaptasinya juga akar-akar yang lunak terutama seperti akar serabut kan gitu jadi ruang lingkup daripada akar ke lubang polybag yang jauh lebih besar itu itu kan sangat pengaruh juga untuk pertumbuhan suatu tanaman baik tanaman durian cengkeh dan tanaman alpukat dan lain-lain kan gitu jadi tidak stagnan di situ-situ saja jadi pertumbuhannya cepat dan ini mungkin kemarin ini sedikit terbengkalai jadi sekarang mau melakukan treatment lagi khususnya mengopersak gitu supaya nanti pertumbangan pertumbuhannya jauh lebih ekstetik daripada warnanya jauh lebih prima lagi kan gitu setelah diganti media tanam jadi ketika media tanamnya kita sudah lama tidak subur lagi tidak ada lustrisi atau unsur hara boleh kita melakukan perombakan atau kita melakukan sendiri untuk merekayasa sebuah media dan media itu sendiri nanti akan menyusul dan unsur hara dengan unsur hara yang baru ibarat kata untuk rumah baru untuk tanaman kita nanti jauh lebih adaptif sebelum dikelahankan kan begitu kecuali kita langsung dikelahankan tidak usah diopersak karena ini kan mau dikarantina terus dilakukan treatment terus dengan rekan-rekan disini ya seperti treatmentnya itu mungkin tergantung cuaca kalau musim hujan biasa melakukan fungisida fungisida serta melakukan nutrisi pada daun karena tanaman disini tidak hanya memerlukan unsur hara dari akar saja karena daun juga perlu nutrisi kan gitu oke mudah-mudahan jelas dan bermanfaat kita langsung aja beliau ini melakukan pergantian polybag dari polybag yang ukuran kecil sebelumnya dipindahkan ke polybag yang ukuran jauh lebih besar sedikit terus bertahap sebelum dikelahankan dan ini kalau batangannya kalau bila dilihat dari batangan sudah oke ya oke sudah keras dan layak sekali untuk ditanam dipindahkan ke lahan jadi kalau bisa kan seperti ini nih sama beliau-beliau disini tanaman yang tidak sehat bagaimana caranya supaya jauh lebih sehat jangan tanaman yang sehat jadi tidak sehat kan begitu kalau ini insyaallah ini bisa di pertanggung jawabkan untuk pertubuhan kedepannya karena beliau-beliau dan rekan-rekan saya disini kalau dibilang ahli ya boleh dibilang ahli karena mungkin biar bagaimanapun juga beliau-beliau disini dan rekan-rekan sudah pekerjaannya seperti ini jadi jauh lebih paham kan gitu jadi disini cara menyehatkan dan menyumburkan kembali tanaman durian yang mengalami stagnan di polybag dipindahkan dari polybag kecil ke polybag besar dan memperbaharui media tanamnya agar jauh lebih subur lagi terima kasih sahabat bagi yang sudah mendukung di video ini dan silahkan jika ada ingin bertanya tulis di kolom komentar kritik saran komen yang membangunnya insyaallah akan saya balas semak mempunyai saya jika ada pertanyaan silahkan bertanya cara menyumburkan tanaman dan apa saja untuk treatment tanaman durian untuk menyehatkan daunnya menyumburkan dan mencegah hama jamurnya silahkan nanti akan saya tulis di kolom komentar atau saya balas dan saya dicatat juga di deskripsinya terima kasih sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe dan terima kasih banyak sebelumnya yang sudah mendukung video saya sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton